Video game dikenal sebagai sebuah aktivitas yang sangat kontroversial. Kalau kamu sering kedapatan main game, semua orang sekilin kamu pasti bakal ngomelin kamu. Main game dulu. Main game aja kamu terus ya. Maksudnya pecat kamu. Tapi sekarang ini, video game udah jadi sebuah industri yang sangat besar. Melibatkan sangat banyak pihak dan menghasilkan uang yang sangat banyak. Ninja, seorang game streamer yang memainkan Fortnite juga secara online, mendapatkan net worth sekitar 136,7 miliar hanya dari main game. Ini bikin kita bertanya-tanya sebetulnya. Dari mana sebetulnya duitnya para gamers? Saya Dady Dahan. Dalam episode Dari Mana Duitnya kali ini, kita bakal ngebahas langsung dari mana duitnya seorang gamer dan dari mana duitnya industri e-sport. Di turnamen Free Fire, Piala Presiden Mobile Premier League atau MPL 2020 kemarin, seorang anak SMP dari Rawamangun, Abi Ramadhan, memenangkan hadiah sebesar 125 juta rupiah. Dan pas ditanya apa yang mau dilakukan dengan hadiah 125 juta rupiah itu, dia mengatakan dia ingin membiayai orang tuanya untuk umroh. Pak, anak bapak kecanggung game tuh. Astagfirullah. Tapi menang 100 juta loh. Alhamdulillah. Pada tahun 2018, industri game menghasilkan 134,9 juta USD atau sekitar 1,9 triliun rupiah. Sekitar 47 persennya atau sekitar 63,2 miliar rupiah itu dihasilkan dari mobile gaming. Artinya, mobile gaming itu memiliki porsi market share yang hampir sama dengan kalau konsol gaming dan PC gaming digabungkan. Dan kamu masih ingat nggak kejadian beberapa tahun lalu di mana orang Indonesia keluar 2,2 miliar rupiah untuk beli item dalam game handphone Ragnarok Online Mobile. Yeah. Ada beberapa pihak yang terlibat dalam sebuah industri gaming yang memastikan bergeraknya atau berjalannya industri ini. Developer, distributor, gamer, sponsor, dan user atau audience. Developer sebagai pihak yang mengembangkan gamenya, tentu pengen gamenya laku. Distributor yang menyebarkan game itu juga ingin gamenya laku dan mereka mendapatkan income dari situ. Sponsor, dia ingin meraih masa. Atau konsumen atau user yang menyukai gaming yang juga kebetulan adalah pasar atau target audience mereka. Gamer tentu ingin bermain game dan dibayar sambil main game. Sementara user dan audience seperti kamu atau saya tentu ingin menikmati apapun yang ada di dunia gaming yang ada hubungannya dengan game favorit kita atau para gamer dan influencer yang kita follow. Jadi you know, ini semacam sebuah lingkaran atau cycle yang saling menguntungkan. Bisa dibilang simbiosis mu-gamisme. Ya kamu tau lah, seperti kayak dari ulet jadi kepompong, dari kepompong jadi kupu-kupu. Kasian deh lu mau jadi gamer ya. Kok gak nyamuk? Para pihak-pihak yang terkait dan ingin mendapatkan keuntungan dari dunia game ini atau dari industri ini mengumpulkan uang mereka di satu tempat. Dan semua pool uang yang sudah ada ini akan mengalir, membiayai, atau memasuki seluruh area industri gaming. Jadi secara esensi industri, gamer atau pro gamer adalah jembatan untuk perusahaan, sponsor, dan developer untuk menjangkau user, audience, dan masa. Secara langsung, dari mana duitnya seorang video gamer atau seorang gamer? Satu, dari gaji. Seorang pro gamer biasa sudah terlibat atau bekerjasama bahkan dalam kontrak dengan yang disebut gaming house atau team owner. Sama persis seperti sebuah tim dalam sport biasa. Sebagaimana dalam sport ada Cristiano Ronaldo untuk Juventus dan Messi yang bermain untuk Barcelona. Dalam esport juga ada atlet-atlet profesional seperti mind control untuk team liquid. Di Jakarta sendiri, beberapa team esport atau gaming house sudah memiliki standar gaji atau salari untuk para atletnya di atas UMR Jakarta. Beberapa bahkan mencapai belasan juta rupiah. Sementara untuk tim esport internasional seperti tim liquid tadi rata-rata 30 ribu USD atau 410 juta rupiah per bulan. Dan itu pun biasanya mereka sudah disediakan akomodasi seperti makan, vitamin, bahkan tempat tinggal. Semua di luar gaji. Serius? Tau gitu gue jadi gamer aja. Ngapain gue disini buang-buang kerja wakti. Ngapain gue disini? Sumber income kedua untuk para gamer ini berasal dari game streaming. Sebagian besar dari para gamer ini, baik pro ataupun yang tidak pro dalam kompetisi, juga mendapatkan income dengan melakukan streaming online melalui platform seperti YouTube, Twitch, Mixer, dan sebagainya. Hampir setiap platform ini memiliki sistem bagi hasil dengan para streamernya. Sebagian platform ini juga memiliki sistem yang disebut sistem cheers atau donasi. Orang yang sedang menonton video mereka bisa melakukan donasi atau sumbangan langsung secara online. Semacam super chat lah. Bayangin kalau misalnya setiap orang melakukan donasi sekitar 5 dolar aja atau 50 ribu. Dan dalam satu video ada 50 orang memberi donasi. Berarti 50 x 50 ribu itu berarti 2,5 juta per video. Kalau setiap minggunya dia membuat 2 video, berarti dalam satu bulan ada 8 video, dikali 2,5 juta itu berarti income tambahan sekitar 20 juta per bulan. Sumber income ketiga adalah dari sponsorship. Ketika seseorang atau seorang gamer mencapai popularitas yang cukup besar dan menjangkau masa yang cukup luas, maka nama dia akan menarik para sponsor-sponsor berduit yang akan membiayai dia sebagai brand endorsernya. Kalau dia adalah seorang gamer yang bekerja dengan tim e-sport atau sebuah gaming house, maka income sponsor ini akan masuk ke gaming house dan dibagi 2 antara pemilik gaming house dan dirinya sendiri. Tapi kalau dia adalah seorang gamer tunggal yang bekerja sendirian, seluruh uang sponsor ini akan langsung masuk ke saku pribadi. Sumber income keempat adalah turnamen winning prize. Ini sih udah jelas. Ini adalah sumber income utama dari setiap profesional gamer. Sebagian gaming house mempunyai kebijakan untuk bagi hasil dengan presentasi yang berbeda-beda. Nah, seberapa gede sebetulnya income dari turnamen winning prize atau berapa hadiah kompetisi gaming itu tergantung dari level dan skala kompetisinya sendiri. Contoh, turnamen Dota 2 Internasional pada tahun 2019 mempunyai hadiah sebesar 10 juta USD atau sekitar 414 miliar rupiah. Sumber income kelima dari seorang gamer adalah yang disebut content trading. Contohnya begini, ketika kamu memainkan sebuah game online, RPG ataupun mungkin gacha game di mobile, kamu seringkali mendapatkan sebuah bunda langka. Nah, para gamer yang berhasil mendapatkan barang keren dan langka ini akan menjual barang ini dalam mata uang asli dengan harga yang gak main-main. Saya kenal seorang teman dekat saya yang menjual sebuah pedang langka dalam game online seharga sekitar 20-30 juta rupiah. Mending jadi gamer. Ada sumber income ke-6. Ketika seorang gamer sudah populer dan sudah dikenal sebagai gamer yang berhasil, banyak peluang aktivitas atau profesi game baru terbuka untuk mereka. Menjadi game reviewer, menjadi shoutcaster, atau bahkan disewa menjadi coach atau game coach. Karena itu, mungkin ini sudah saatnya kita melihat game dan industri game sebagai sesuatu yang lebih dari sekedar negatifnya. Tapi kita melihatnya sebagai suatu peluang baru, sebuah potensi, bahkan mungkin sebuah profesi yang layak untuk dipelajari dan digali lebih jauh. Dari mana duitnya seorang gamer? Dari situ duitnya gamer. Ayo lanjut, tag kedua. Ah, males lah. Aku menjadi gamer aja. Sampai jumpa. 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 sub indo by broth3rmax